Assalamualaikum guys, back to the channel Paman 12, balik lagi ke tutorial Viva 22. Ada beberapa orang yang nanya ke saya, settingan kamera apa yang saya gunakan di game Viva 22? Ada 2 settingan kamera yang saya gunakan untuk pendekatan yang berbeda. Dan menurut saya, 2 settingan kamera ini adalah 2 settingan terbaik di Viva 22 sejauh ini. Kalau saya mau buat sebagai content creator yang menurut sejauh ini, lihat kalau saya mainkan carry mode, baik itu aksenal, ataupun road to glory, atau mungkin ambit tim yang lain, saya gunakan tele broadcast. Tetapi kalau saya mau mainkan kompetitif di online, dan rata-rata kalau kompetitif saya nggak buat konten, saya mainkan enjoy aja, saya gunakan settingan kamera co-op. Alasannya, saya akan coba jelaskan ketika kita lihat gameplaynya masing-masing, dengan mode tele broadcast dan juga dengan mode co-op. Dan settingan co-op sendiri, di sini saya coba modifikasi sedikit settingan kameranya, di mana kamera height-nya ini saya buat jadi 15. Kalau teman-teman ingin buat lebih zoom lagi, teman-teman bisa setting sampai 20, dan bisa dibikin kamera zoom-nya sampai 0. Dan ini akan kelihatan view yang jauh lebih jelas lagi. Tapi kalau saya, ini settingannya gunakan 15, dan kamera zoom-nya 9. Ini teman-teman bisa coba-coba, dan tergantung programasi masing-masing ya. Karena mata setiap orang pasti melihat kenyamanannya beda-beda, tapi tetap saya rekomendasikan mode co-op, jadi mode terbaik kalau teman-teman memainkan mode kompetitif. Settingan yang lain, seperti pro camera zoom, pro camera speed, pro camera swing, tidak ada perubahan. Sekarang kita lihat di gameplaynya, dengan mode tele broadcast. Dan bisa dibilang, sebenarnya tele broadcast ini menjadi settingan kamera terbaik nomor 2 di Viva 22 sejauh hingga. Sangat cocok saya rekomendasikan kalau teman-teman mau gunakan Viva 22 sebagai wargan kreator di channel teman-teman. Dengan kita menggunakan kamera broadcast tele broadcast seperti ini, kita masih bisa lihat sebenarnya zoom-nya masih proper. Seperti 3 lapangan, seperti 3 area lapangan kita masih bisa lihat, dan dengan tidak zoom terlalu jauh, kita masih bisa lihat aksi-aksi di lapangan. Jadi kalau ada aksi-aksi yang skill di video, kita mau tunjukin ke penonton kita, masih terlihat jelas. Misalnya ada tackle, ada skill-skill yang lain, masih terlihat cukup jelas. Dan ketika kita menggunakan tele broadcast, menurut saya area sepertiga lapangan seperti ini, ini masih cukup proper untuk kita untuk menyerang dan juga untuk bertahan. Tetapi kalau teman-teman memainkan mode kompetitif, maka rekomendasikan saya ubah settingan kameranya menjadi settingan co-op seperti ini. Dengan teman-teman mengubah settingan kamera menjadi settingan kamera co-op, ini masih rate-nya 15 dan zoom-nya 9 ya, kita bisa melihat tampilan yang lebih jauh lagi. Kalau tadi kita melihat sepertiga area lapangan, di sini kita bisa melihat hampir setengah area lapangan. Dan dengan view yang lebih baik, kita jadinya lebih bisa mengontrol pergerakan pemain kita nih, mau seperti apa ketika menyerang atau ketika bertahan. Maka mau coba sub jarak jauh? Atau mungkin melihat pemain kita terlalu overlap, pemain belakangnya ikut lari ke depan? Di sini kita bisa melihat pergerakannya dengan lebih jelas. Sekarang kita akan coba ya, teman-teman, untuk melihat view yang lebih jelak lagi secara lapangannya, lebar-lapangan. Di mana kamera 8-nya saya akan ubah menjadi 20 dan kamera zoom-nya menjadi 0. Dan kita lihat ini hasilnya. Di sini teman-teman bisa melihat view yang lebih lebar lagi. Di mana hampir, bener-bener hampir setengah lapangan, teman-teman memang bisa lihat gerakan semua yang ada di lapangan. Tapi kalau teman-teman mau buat konten, menurut saya ini terlalu kecil ya adegan dari tiap-tiap pemainnya. Nah, makanya rekomendasinya tadi ada dua, kalau teman-teman mau buat konten, maka teman-teman bisa gunakan teleprotes. Tapi kalau teman-teman mau gunakan game FIFA 22 sebagai game kompetitif, maka bisa gunakan mode kamera co-op. Dan rata-rata pemain FIFA lama sudah tahu bahwa settingan terbaik kamera untuk FIFA 22 dan FIFA seri-seri sebelumnya untuk kompetitif menggunakan mode co-op. Dan itu dia teman-teman rekomendasi saya untuk settingan kamera di FIFA 22. Semoga saja settingan kamera ini bisa membantu teman-teman yang mau buat konten atau memainkan game FIFA 22 sebagai game kompetitif. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi dengan video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!